Intro Sebanyak 445 prajurit TNI Satgas Pamtas Penyangga atau Mobile Yoni Freider khusus 114 Satria Musara harus menjalankan beberapa rangkaian prosedur dari medan operasi terlebih dahulu yaitu semua personel Satgas yang menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim kesehatan Kesrem TNI AD TK4 Loks Mawik Seluruh Satgas menjalani pemeriksaan kesehatan seperti swab antigen, pengambilan stempel darah dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya Pemeriksaan prajurit TNI itu merupakan kegiatan rutin dan wajib yang dilaksanakan sesuai prosedur Pemeriksaan tersebut pasca kembali melaksanakan operasi di wilayah Papua kembali ke kesatuan asal Setelah setahun lebih bertugas di wilayah Papua kini personil Satgas Yonif RK114 Satria Musara kembali ke kesatuan semula di jajaran kontak di Kanan Uda Provinsi Aja Kepulangan personil Satgas beri menggunakan kapal KRIU Palu 523 menjarat di Pelabuhan Umum Kerungguku di Satamon Baro, Kecamatan Dewantara Kebupaten Aceh Utara pada Jumat 26 Agustus 2022 Penyambutan Satgas Pamtas Penyangga Mobile tersebut disambut dengan tradisi upacara penerimaan yang dipimpin langsung oleh Pangdam IM Maizen TNI Muhammad Hassan serta turut disaksikan oleh para tanggung undangan yang hadir Sebenarnya dilakukannya kegiatan pemeriksaan berjalan dengan lancar dan aman Selamat menikmati